Intro Maman gak ngeliat trailer, melihat sinopsis, atau membaca buku karya Charlie Kaufman ini Maman ingatkan kalau video ini berisi spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton film ini, silahkan tinggalkan video ini Atau kalau kalian gak masalah dengan spoiler, hmm, baiklah Ini dia penjelasan film I'm Thinking of Ending Things menurut sok taunya Maman Maman datang dengan tanpa ekspektasi apapun Yang Maman kira, ini adalah sebuah film drama biasa antara dua pasangan ini Memang awalnya tidak ada keanehan yang muncul Tapi ketika Lucy sudah sampai ke rumah Jack, berasa banget keanehan-keanehannya Seperti perubahan nama Lucy menjadi Lucia, Lucia, Louisa, dan bahkan Ames atau Amy Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang nama ini Jadi setelah Maman nonton film ini, yang Maman tangkap adalah sebenarnya karakter Lucy ini tidak memiliki nama yang jelas Atau bahkan karakter Lucy ini memang tidak memiliki nama Karena ada beberapa perubahan nama yang diberikan oleh Jack maupun orang tua Jack Jika kalian sadar, setiap perubahan nama Lucy ini, telepon Lucy selalu berdering dengan nama yang disebutkan oleh Jack Kemudian ketika Lucy mengangkat telepon atau mendengarkan pesan suara yang masuk Ternyata seorang lelaki yang kalau didengar seperti sudah tua mengatakan kalau dia ingin Lucy menjawab satu pertanyaan Dan hingga akhir film, Maman belum bisa menemukan jawaban maksud pertanyaan maupun apa jawaban dari Lucy Sebenarnya siapa Lucy disini? Jadi menurut Maman, Lucy disini digambarkan sebagai pacar hayalan dari Jack Mereka disini sebenarnya tidak pernah bertemu dan bahkan tak pernah bersama Jack terjebak di dalam sebuah imajinasinya dengan seorang perempuan hayalannya Dan juga petugas kebersihan sekolah atau Jack ini di menit-menit awal film sudah muncul Ia melihat Lucy dari jendela Yang kemudian berubah menjadi seperti sosok Jack kalau dari belakang Balik lagi ke Lucy Ketika di rumah orang tua Jack, Lucy mendapat telpon dari Yvonne Dimana Yvonne disini adalah karakter dari film yang ditonton oleh tukang bersih sekolah a.k.a. Jack Yvonne adalah karakter dari sebuah film yang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe dan melayani seorang pria tua Dan pria tua ini meminta pendapat Yvonne burger mana yang harus ia makan Kalau kalian ingat dengan adegan ini, Jack juga mengatakan sama persis dengan yang di film Ia mengatakan kalau Lucy adalah pelayan di sebuah kafe dan disanalah mereka bertemu Karena Jack menanyakan burger mana yang harus ia makan Jadi menurut Maman, Jack disini adalah seorang petugas kebersihan sekolah itu Mengapa demikian? Pada menit akhir film, ketika petugas kebersihan sekolah ini di dalam mobil Dia mengingat masa ketika orang tuanya sedang ribut dan orang tuanya sama dengan orang tua Jack Dan juga keberadaan Jack di awal film ketika ia melihat Lucy dari balik jendela Pada menit akhir ini terlihat kalau Jack sangat depresi Ia mendapatkan khayalan bahwa di depannya ada seekor babi dan lagu Tasli Town Kemudian ia mengikuti babi itu dengan membuka semua pakaiannya dan berjalan masuk ke ruangan sekolah Balik lagi ketika Lucy berada di rumah orang tua Jack Ketika Lucy masuk ke kamar masa kecil Jack Dia menemukan sebuah buku yang didalamnya terdapat puisi berjudul Bondok Yang telah dibacakan Lucy yang katanya puisi itu buatan dirinya Dan disini menurut Maman, imajinasi dari Jack yang telah membaca puisi inilah yang menyebabkan Lucy si wanita khayalan Jack ini Sudah mengerti isi dari puisi tersebut Jack menginginkan seorang wanita ideal yang menyukai atau bahkan membuat puisi seperti puisi Bondok itu Sama seperti ketika Lucy berada di basement Ia melihat beberapa lukisan dan diantaranya ada sebuah lukisan yang digambar oleh Lucy yang telah ia tunjukkan ke orang tua Jack Dan ini berarti seorang wanita impian dari Jack adalah orang yang sangat menciptai seni Ketika di basement, Lucy disuruh oleh orang tua Jack untuk mencuci pakaian dan terlihat sebuah baju yang sama dengan baju yang dipakai petugas kebersihan Salah satu alasan juga, Jack sebenarnya adalah petugas kebersihan sekolah itu Ada lagi timbul pertanyaan mengapa ada dua cewek menertawakan Jack ketika ia berhenti membeli es krim dengan Lucy Jawabannya simple Pada menit awal film kan kita lihat kalau ada dua cewek yang tertawa melihat petugas kebersihan sekolah atau Jack Nah, dua wanita ini adalah memori ingatan dari Jack Mungkin karena familiar dengan wajah ataupun tertawanya wanita ini, maka dari itu mereka masuk ke imajinasi Jack Begitupun juga dengan satu cewek yang memberikan es krim Dia juga pernah bertemu dengan Jack Dia terlihat malu-malu karena pada saat bertemu dengan Jack, wanita ini menundukkan kepalanya dan terlihat malu Pada ending film, Jack melakukan pentas teater musikal Yang menurut Maman, itu adalah hayalan Jack ketika membersihkan ruangan teater sekolah dan disana ada siswa-siswi yang sedang memainkan teater musikal Diikuti dengan beberapa karakter yang familiar seperti Lucy, orang tua Jack dan tiga cewek yang pernah bertemu dengan Jack Dan pada saat teater musikal berakhir, diikuti dengan warna biru yang melambangkan kesedihan atau galau Yang bisa jadi, itu adalah suasana hati dari Jack Jadi intinya, Lucy disini tidak benar-benar ada Ia adalah gambaran wanita impian dari Jack Dan Jack sendiri sebenarnya sudah tua yang menjadi petugas kebersihan di sekolah Beberapa memori yang ia ingat dan yang pernah ia lewati terulang lagi di film ini Maka dari itu, tak jarang kita merasa dejavu Jack digambarkan sebagai seorang penggila seni menurut Maman Ia suka dengan puisi, lagu, teater musikal, lukisan, bahkan tarian Jack disini juga digambarkan sebagai orang yang tidak direstui dengan setiap wanita pilihannya Itulah mengapa sampai ia tua, Jack masih sendirian dan kesepian Dan pada menit akhir, kita lihat ada dua orang yang berdansa mirip dengan Jack dan Lucy Mungkin disini gambarannya adalah hubungan cinta Lucy dan Jack Kemudian menikah dan tiba-tiba dibunuh oleh laki-laki tua yang sepertinya itu Gambaran orang tua Jack yang tidak setuju dengan wanita yang dipilih Sepanjang film, kita diperlihatkan sosok Jack yang diambil dari sudut pandang wanita impian Jack Sekian penjelasan film I'm Thinking of Ending Things Ini semua menurut sok taunya Maman Terima kasih dan stay live Terima kasih telah menonton